Halo selamat pagi anak-anak kelas 12 multimedia kali ini kita akan belajar tentang teknik pengolahan audio video yaitu bagaimana untuk tahap yang produksi tahap untuk produksi yaitu ada terbagi dua bagian yang pertama yaitu adalah non-technical personal production yang mana ada 10 bagian bagian yang termasuk kedalam technical production personel yaitu yang pertama adalah direktur teknik direktur teknik yaitu yang memiliki tugas yang bertanggung jawab melakukan pengintegrasian gambar atau switching yang kedua juru kamera juru kamera adalah seorang yang bertanggung dan kamera dalam proses pengembilan gambar sesuai dengan arahan dari sutradara yang ketiga adalah sinematografer atau sederet director of photographer cinema sinematografer adalah seorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengoperasikan kamera elektronik biol production atau EFI serta bertanggung jawab terhadap pengaturan intensitas cahaya atau lighting yang keempat penata cahaya atau lighting editor penata cahaya seorang yang bertanggung jawab terhadap penata cahaya atau lighting pada saat pengambilan gambar jadi tugas dari penata cahaya itu adalah mengatur cahaya menggunakan lampu apa merek awal terserah dari penata cahaya yang selanjutnya di operator audio operator audio adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap operasional seluruh perlekapan audio yang menggunakan sekaligus mengontrol kualitas suara pada saat berlangsungnya pengambilan gambar atau syuting yang selanjutnya operator perekam gambar yaitu video record operator operator perekam gambar adalah seorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan perekaman gambar serta menjaga kualitas hasil rekaman gambar yang selanjutnya penyunting gambar atau video editor nyunting gambar adalah seorang yang bertanggung jawab melakukan penyunting gambar hasil pengambilan gambar atau syuting yang selanjutnya penata grafis atau grafik artis penata grafis adalah seorang yang memiliki tugas yang dan tanggung jawab membangun sebuah tampilan seperti teks gambar baris dan juga latar background serta memberikan efek-efek tertentu sesuai naskah atau skenario yang terakhir penata suara penata suara adalah seorang yang bertanggung jawab pembuatan lagu tema musik latar dan efek suara yang dibutuhkan sehingga tercipta sebuah karya audiovisual yang menarik sekian untuk tahap produksi yang kita pelajari terbagi dua yaitu non-technical production personnel dan juga technical production personnel yang mana non-technical production personnel terdiri dari 11 personnel dan juga untuk yang termasuk kedalam technical production personnel sekarang kita masuk kepada pasca produksi yang namanya pasca produksi adalah tahap akhir dalam sebuah proses pembuatan multimedia tahap akhir berarti kita sudah tahap mendekati finalisasi atau finishing tahap pasca produksi adalah merupakan tahap akhir dalam sebuah rangkaian proses pembuatan produk multimedia pada tahap ini dilakukan finishing atau finalisasi dari seluruh pekerjaan yang mengikuti proses-proses sebagai berikut jadi di dalam tahap pasca produksi ini adalah hanya beberapa personel ataupun beberapa bagian saja yang harus dipinalisasi yang pertama yaitu adalah penyunting gambar yang banyak yang mana penyunting gambar atau namanya editing 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 itu harus di perlu diperbaiki yaitu adalah visual efeknya color grading musik dan soundnya titling atau judulnya 3d animasinya jadi semua dalam penyunting editing mau penambahan teks pemberian grafis visual pembuatan animasi dan efek visual pembuatan musik latar pemberian dan efek studio pembuatan narasi itu termasuk ke dalam editing ya video editing jadi dalam editing ini yang kelima yang ketujuh ini adalah perlu di finalisasi perlu diperbaharui perlu di edit dan juga perlu di penambahan dan pengurangan yang keterakhir itu adalah kedelapan proses rendering yang mana proses terakhir adalah proses rendering yang merupakan sebuah proses transformasi dari sebuah proses kerja penyusunan gambar menjadi sebuah hasil dalam satu format data tertentu hasil karya visual dalam format data video yang telah selesai dapat dilihat dan informasi melalui media apapun jadi semua hasil-hasil editing ataupun hasil-hasil rekaman video gambar teks animasi latar efek dalam sebuah produk multimedia jika di rendering maka akan menjadi satu sebuah format baik itu format MP4 WFI ya MPI itu akan termasuk kedalam proses rendering jadi demikian pertemuan hari ini yaitu dua materi tahap produksi dan juga tahap pasca produksi yang sudah kita bahas satu persatu semoga materi ini dapat kelompok kami tetap belajar dan juga diulang kembali materinya dan sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih